Sepanjang tahun 2018 yang lalu tren pertumbuhan industri pembiayaan ini masih dibayangi oleh sejumlah tekanan. Meski demikian kinerja keuangan industri pembiayaan di tahun 2018 ini bisa kita katakan terbilang masih cukup baik. Selengkapnya kami ulas untuk Anda dalam industri pembiayaan Indonesia berikut ini. Kita lihat ini sepanjang 2018 perusahaan pembiayaan menyalurkan kredit sebesar 436,3 triliun rupiah. Ini berarti bertumbuh 5,16 persen dibandingkan tahun 2017 pada saat itu mencapai 414,8 triliun rupiah. Kemudian kita lihat asetnya seperti apa untuk aset industri pembiayaan juga meningkat 5,78 persen ya. Menjadi 504,8 triliun rupiah pada 2018 sementara di 2017 kita lihat asetnya adalah 477,2 triliun rupiah. Kemudian kita lihat rasio kredit bermasalah atau non-performing finance di industri pembiayaan yang juga membaik di penghujung 2018 pada Desember 2018. NPF ini tercatat 2,71 persen ini terendah sepanjang tahun lalu tahun 2018. Dan juga ini lebih baik jika kita bandingkan dengan posisi NPF di akhir tahun 2017 pada saat itu besarannya adalah 2,96 persen. Nah berbicara mengenai laba ini juga terjadi peningkatan laba bersih industri pembiayaan yang tumbuh 20,3 persen. Menjadi 16 triliun rupiah pada tahun 2018 ini dibandingkan dengan tahun 2017 dimana tercatat laba bersih adalah 13,3 triliun rupiah. Kemudian kita lihat ini berdasarkan kegiatan usahanya penyaluran pembiayaan ini yang tumbuh paling pesat adalah pembiayaan untuk investasi. Ini tumbuhnya 14,41 persen year on year dari 119 triliun rupiah di tahun 2017 menjadi 136,2 triliun rupiah di tahun 2018. Kemudian kita lihat untuk pembiayaan modal kerja ini tumbuhnya 5,3 persen di tahun 2018 yaitu 24 triliun rupiah. Sebelumnya di tahun 2017 adalah 22,8 triliun rupiah. Dan kemudian pembiayaan berdasarkan kegiatan usaha ini memang didominasi pembiayaan multiguna. Yang ini proporsinya adalah sekitar 58,77 persen dari total pembiayaan. Meskipun demikian ini ternyata pertumbuhan pembiayaan multiguna hanya 5,03 persen saja. Kita lihat angkanya dari 200, dari kita lihat angkanya di sini ya pertumbuhannya 5,03 persen saja menjadi 256,4 triliun rupiah. Kemudian kita lihat pangsa pasar perusahaan pembiayaan seperti apa. Ini dikelompokkan berdasarkan asetnya kita lihat untuk perusahaan pembiayaan dengan aset di bawah 100 miliar rupiah. Ini menyalurkan pembiayaan 826 miliar rupiah atau 0,83 triliun rupiah. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang 0,64 triliun rupiah. Ada pun perusahaan pembiayaan dengan aset 100 miliar hingga 500 miliar rupiah menyalurkan pembiayaan sebesar 9,4 triliun rupiah. Kalau kita lihat angkanya dibandingkan tahun 2017 ini menurun ya. Kemudian untuk perusahaan pembiayaan dengan aset 500 miliar hingga 1 triliun rupiah. Ini penyaluran pembiayaannya di akhir tahun 2018 ini juga menurun menjadi 21,6 triliun rupiah dari sebelumnya 21,8 triliun rupiah. Dan ini juga senada yang menurun ini adalah perusahaan dengan aset 1 triliun hingga 5 triliun rupiah. Penyaluran kreditnya mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 85,9 triliun rupiah sebelumnya 107,2 triliun rupiah. Ada pun pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ini dibukukan oleh perusahaan pembiayaan dengan aset yang jumbo yaitu di atas 5 triliun rupiah. Kita lihat penyaluran kreditnya untuk tahun 2018 di 318,4 triliun rupiah pada 2018 ini dibandingkan dengan 274,5 triliun rupiah di tahun 2017. Kemudian apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh industri pembiayaan sepanjang tahun 2018 kemarin. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,17 persen full year. Kemudian nilai tukar rupiah yang tertekan penguatan dolar sehingga beban perusahaan jika akan mencari pendanaan keluar negeri tentu akan menjadi lebih berat. Kemudian juga suku bunga acuan 7 day reverse report rate yang dinaikkan 6 kali sepanjang tahun lalu total 175 basis poin. Ini kemudian keberadaan fintech P2P lending ini yang menjamur per Desember 2018 catatan kami ini penyaluran pinjaman online lewat fintech terdaftar menurut data OJK ini mencapai 22,6 triliun rupiah. Ini tentu saja menjadi persaingan ya untuk industri pembiayaan yang konvensional. Kemudian dari sisi pendanaan ini perusahaan pembiayaan juga mengalami kesulitan untuk pendanaan di tengah likuiditas yang mengetat. Kemudian sosialisasi soal jaminan fidusia ini serta antisipasi penerapan penyataan standar akuntansi keuangan PSAK 71 di tahun 2020 nanti terutama terkait dengan peninghitungan cadangan kerugian penurunan nilai CKPN juga menjadi tantangan bagi industri pembiayaan di tanah air. Lalu seperti apa target para pelaku industri pembiayaan untuk tahun 2019? Kita lihat ya asosiasi perusahaan pembiayaan APPI ini menargetkan pertumbuhan aset ini bisa menjadi 10% tumbuhnya di level 572 triliun rupiah ada pun target penyaluran pembiayaan di tahun 2019 ini adalah sebesar 470 triliun rupiah atau sekitar tumbuh 7% tadi 2018 tumbuhnya hanya sekitar 5% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai di 5,3% dan inflasi bisa dipertahankan stabil di 3,5%. Nah menurut OJK sejumlah tantangan yang harus dijawab oleh industri pembiayaan di Indonesia ini diantaranya adalah penguatan modal serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses bisnis pembiayaan.